Pertama, Demim memilih program Alfa untuk menjadi bagian dalam pelayanan perkabaran Injil karena Demim melihat bahwa program Alfa itu termasuk satu jawaban apa yang menjadi pergumulan gereja tentang bagaimana perkabaran Injil itu dilakukan di era 4.0 bahkan 5.0 yaitu penggunaan digitalisasi yang dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajaran secara digitalisasi. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan boleh mengikuti konferensi Alfa selama dua hari ini dan KGPM terundang untuk terlibat di dalamnya. Bagi saya ini merupakan berkat Tuhan bagi gereja kami sebab kami juga terpanggil untuk melaksanakan tugas misi penginjilan baik untuk kebutuhan internal gereja kami dalam rangka mengembangkan kualitas hidup beriman warga gereja dan mengupayakan pertumbuhan gereja. dan melalui Alfa kami sangat bersyukur karena ada tools, ada sarana, ada fasilitas yang tersedia dan ditawarkan. Mengapa gereja kami harus menjalankan Alfa? karena di gereja kami, di gereja protestan, di Gemim menurut saya tidak semua warga gereja kami itu tertarik dengan metode penginjilan konvensional. Nah model Alfa ini adalah model yang lebih modern yang mungkin bisa menjangkau kelompok-kelompok tertentu termasuk kelompok anak muda yang selalu lebih gemar di dunia digital dan mereka mungkin lebih mudah dijangkau oleh metode ini. Dan metode ini ringan dan tidak berbau, ada pergesekan dengan dogma-dogma gereja kami sehingga ini sangat relevan dilaksanakan di gereja Masehi Injili Minasah. Saya bertindak sebagai volunteer, suasananya sangat menarik. Jadi biasanya ketika kita mengikuti konteks-konteks untuk pelayanan itu selalu terkesan monoton. Dan hadirnya Alfa saat ini adalah memberikan ruang untuk berinteraksi satu dengan yang lain lebih ke persahabatan. Kegiatannya sangat menarik bertemu dengan orang-orang hubat. Menurut video yang saya tonton tadi atau dari kemarin itu membuat saya lebih percaya akan Kristus-Kristus salah satu. Itu hal terpenting saya. Selama dua hari ini tentu ada begitu banyak hal yang yang buat saya secara pribadi sangat menarik dari konten-kontennya, dari video-videonya. Dan tentu video ini sangat relate untuk konteks zaman sekarang yaitu anak-anak yud. Anak-anak yud dimana mereka ada begitu banyak pertanyaan yang mereka akan bertanya tentang siapa hidup ini, tentang apa dunia ini, tentang siapa Yesus itu. Dan dalam dua hari yang sudah dilaksanakan Alfa Confit ini begitu banyak jawaban-jawaban yang sudah menjawab untuk kebutuhan anak-anak muda. Terima kasih telah menonton!